Kedatangan Ustadz Abdus Somad pada hari Jumat 8 Februari 2019 adalah untuk berbayat tarekat kepada Habib Lutfi Pekalongan. Ustadz Somad datang ke Habib Lutfi untuk berbayat tarekat kodiriah wa naksya bandiyah kepada Maulana al-Habib Lutfi yang merupakan mursyid tarekat. Kenapa harus berbayat? Kan sudah tahu hadis dan ilmunya. Begitu pertanyaan orang awam yang perlu dijelaskan. Menurut pakar ilmu Tasawuf Kiyai Haji Lukman Hakim menilai bahwa bayat tarekat adalah hal yang penting. Di antaranya, adalah untuk menyambungkan sanat keilmuan. Banyaknya ilmu yang dimiliki seseorang harus dilengkapi dengan ijazah dari seorang mursyid agar mendapat ridho dari Allah SWT. Menurut Kiyai Lukman, bayat tarekat yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad kepada Habib Lutfi adalah sudah tepat. Pengasuh pondok pesantren Raudotul Muhyiddin Caringin Bogor Jawa Barat itu memberikan penjelasan dengan dialog imajiner. Kenapa Ustadz Abdul Somad bayat tarekat kepada Habib Lutfi? Dia kan sudah banyak paham tafsir dan hadis. Tanya seorang santri, sehebat apapun orang yang mengenal berbagai macam jenis obat, akan tetapi ia harus mendapat ijazah dokter kalau pingin buka praktek, jawab Kiyai Lukman Hakim. Itu kan hanya tradisi akademis saja, tradisi yang diridhoi jelas Kiyai. Seperti kabar yang beredar, Ustadz Somad mendatangi kediaman Habib Lutfi Pekalongan Jawa Tengah. Kedatangan Ustadz Abdul Somad adalah untuk berbayat tarekat Khadiriahwan Naksabandiyah kepada Habib Lutfi yang merupakan Raisem Jamiah Ahli Tarekat Al-Mutabarohan Nahdiah Jatmanah Datululama. Selain berbayat tarekat, Ustadz Abdul Somad juga mencocokkan beberapa sanat tarekat kepada Maulana Habib Lutfi. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Habib Lutfi memanggil Ustadz Abdul Somad dengan panggilan Syah. Panggilan Syah merupakan panggilan untuk orang yang mempunyai kedalaman ilmu agama. Kunjungan kekediaman Habib Lutfi bin Yahya, Masya Allah, menyejukkan dohir dan batin, kata Ustadz Somad. Satu jam lebih pertemuan itu berlangsung, Habib Lutfi amat membanggakan Syah Abdul Somad dan mendukung dakwah yang telah dijalankan selama ini. Usai bertemu Habib Lutfi, Ustadz Somad melanjutkan kunjungannya dengan bertemu pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian dilanjutkan soan kepada Gus Solah yang juga pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Dan dilanjutkan dengan berziarah ke makam Tebu Ireng Jombang. Walohu Al-Ambi Sowab Terima kasih.